Hai semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ajo Arangkuti Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload nilai di PDSS Yang pertama, kamu harus login Oke, setelah selesai, kita masuk ke kelas Ya, menu kelas Pilih tahun yang akan kamu upload nilainya Saya memilih tahun 2016-2017, kelas 1 Sini sudah ada kelas 1 anak es Ya, yang belum saya upload nilainya Nah, klik di 10 anak es Kemudian setelah selesai Klik nilai siswa Nah, disini ada dua pilihan Kamu bisa mengisinya secara manual Seperti ini Ya, isi entry satu persatu Namun, pasti memerlukan waktu yang lama Kemudian kamu akan melah Karena mengisinya satu persatu Nah, cara yang kedua adalah mengunggah nilai Kamu bisa mengunduh template nilainya sama seperti mengunggah kelas Ya, saya unduh template nilai Nanti kita bisa menguploadnya di choose file ini Saya klik untuk template nilai Nah, sudah Saya buka Nah, seperti itu Ya Nilai yang dimasukkan adalah nilai Konektif Ya, jadi kalau di rekulum 2013 Ini ada nilai ketampilan dan pengetahuan Jadi kita masukkan nilai pengetahuan saja Nah, nanti Kamu harus mengisi di sini Satu persatu Atau jika kamu menggunakan Di sekolah kamu menggunakan rapor Komputer Ya, menggunakan Excel Di konsep Excel Kamu bisa meng-copy Atau menyalin nilai Dari rapor tersebut Oke Saya sudah selesai Mengisinya Saya sudah memberikan Di Contoh lainnya Nah Ini nilai yang sudah saya isi Template nilai 10 anak case 2016 Semisal 1 Saya buka Nah Seperti ini Kalau sudah bapak Kalau sudah di Isi Maka akan tabel seperti ini Nah Jangan lupa isi semua Oke Kalau sudah Close Kita akan Mau uploadnya Choose file Klik Choose file di sini Ya Choose file Kemudian pilih Nilai Setelah selesai Klik simpan nilai Nah Di sini Ada Tulisan Nilai sudah berhasil Divalidasi Tetapi belum simpan Silahkan tekan Tombol simpan Jika kamu sudah yakin Maka Klik Simpan Oke Begini Tombolnya Nilai 10 Anak case Semisal 1 Sudah Terupload Kita bisa lihat Dari sini Daftar siswanya Ada 15 Smart file Yang sudah Terupload Jika lihat Dari kelas Di sini Tahun 2016 Maka nilainya Sudah terisi Sudah berwarna hijau Nah Tinggal kita isi Semisal selanjutnya Sampai di sini Jika ada Pertanyaan Bisa disampaikan Di kolom komentar Terima kasih telah menonton Jangan lupa Subscribe Terima kasih telah menonton